Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa PTN-PTN terbaik di Indonesia tahun 2021 Teman-teman sekalian pada video kali ini Saya akan menginfokan Jalur-jalur mandiri Atau PTN-PTN yang Menyediakan kuota Jalur mandiri terbanyak Di sini ada 10 PTN Dengan jumlah kuota mandiri terbanyak Kenapa ini penting? Karena dengan kita mendapatkan Apa itu kuota terbesar Atau kuota banyak di dalam satu PTN Maka peluang kita untuk bisa keterima juga lebih besar Makanya info ini mudah-mudahan membantu Dan bisa dijadikan salah satu referensi Untuk menentukan pilihan Kira-kira saya nanti Bakalan Mendaftar di jalur mandiri PTN apa Next Oke Nanti daftar PTN ini Berdasarkan urutan ya Dari yang pertama Dari yang terakhir itu adalah Dari yang jumlahnya terbesar Pertama adalah Dengan jumlah kuota mandiri Paling banyak itu ternyata Didiriki oleh Universitas Gajah Mada Nah UGM ini Tahun ini 2021 Itu dari kuota mandirinya Itu 6.927 Sangat banyak sekali ya Dengan jumlah kuota ini Maka peluang pendaftar yang Nanti Ikut Jalan mandirinya UGM juga Bisa menjadi lebih besar Diterimanya Karena jumlah kursi yang diperbutkan Banyak sekali Masa pendaftarnya 2-12 Juni Kalau ini berarti tinggal sekitar 2-3 Nile Ya buruan Bagi teman-teman yang belum Mendaftar Bisa segera Mendaftar Seleksinya Bisa adalah kombinasi Nilai UTBK Dan nilai ujian tulis UGM Atau UTU UGM Info lengkapnya Nanti teman-teman bisa klik Di link ini Di sini akan dikembangkan Tentang Berapa biaya Pembelian formulirnya Kapan tes seleksinya Kapan pengumahnya Dan info-info yang lain Pertama adalah UGM Yogyakarta Dengan kuota 6.927 Next Kampus berikutnya adalah UNPAD Universitas Pajajaran UNPAD ini Tahun ini Jumlah kuota Jumlah mandiri adalah 5.545 Sangat banyak sekali Sangat besar sekali Pendaftarannya 5 Mei sampai 8 Juni Berarti ini adalah Terakhir ya 8 Juni Sudah mulai tutup ini ya Kemudian seleksinya adalah Bisa pakai nilai UTBK Atau nilai tes mandiri Yang diadakan oleh UNPAD Nanti info lengkapnya Teman-teman bisa buka Di www.unpad.ac.id Di alaman ini Dijelaskan Persyaratannya Biaya formulirnya Tanggal tesnya Dan juga Tanggal pengumuman Penderimanya Nomor 2 adalah UNPAD Next Nomor 3 adalah UNDIP Semarang Universitas Diponegoro Berapa kuotanya Tahun ini Nah ternyata UNDIP tahun ini Menyediakan kursi 5.089 Bagi Teman-teman yang Melalui jalur Mandiri Kamar mendaftarannya Dibuka Mulai 19 April Sampai 17 Juni Jadi masih ada Waktu banyak Sekitar 2 mingguan Teman-teman yang belum Menyempatkan diri Untuk Apa itu Mendaftar jalur Mandirinya UNDIP Kemudian seleksinya Rapot dan Tes online Jadi kombinasi Atau gabungan Nilai rapot Yang nanti Di inputkan di sistem Dengan tes online Mandiri yang Diadakan oleh UNDIP Info lebih lengkap Terkait dengan Tes online-nya Kapan Kemudian Nilai-nilai rapot Semester berapa Yang di inputkan Teman-teman nanti Bisa klik di Apa itu Di tautan ini Di sini di kupas Apis tentang Jalur Mandiri UNDIP Mulai dari Persaharatan Biaya formulir Tanggal tes Tanggal pengumuman Dan juga Dokumen-dokumen Yang harus di Upload Ini adalah Universitas Di Ponegorom Berikutnya ini adalah Universitas Brawijaya Nomor 5 UB Pada tahun ini Membuka Jalur Mandiri Dengan kuota 4.000 286 Wah luar biasa Sangat banyak sekali ya Pendaftarannya 2 sampai 15 Juni Jadi dibuka 2 Juni kemarin Sampai 15 Juni Jadi masih ada Waktu sekitar Satu minggu Seleksinya Ada dua pilihan Teman-teman bisa pakai Seleksi jalur rapot Atau pakai Seleksi nilai Jalur nilai UTBK Dua-duanya bisa Karena memang UB menyediakan Dua jalur ini Untuk seleksi mandiri Info lebih lanjut Nanti bisa klik Di tautan ini Di sini di kupas Habis Perseratan Biaya Pendaftaran Kemudian Kapan Apa itu Upload dokumen Semester berapa saja Nilainya apa saja Yang di inputkan Nah ini ada Kupas Diling ini Berikutnya Setelah UB Universitas dengan Kuota Mandiri terbanyak Adalah UNY Universitas Negeri Yogyakarta Berapa kotanya Ya tahun ini UNY membuka 3.664 Calon mahasiswa Dari jalur Mandiri Pendaftarannya 14 Juni Sampai 8 Juli Belum buka Ini berarti Pembukaannya Satu hari Setelah pengumuman SBM Kemudian Jalurnya Pilihannya Nilai paket Nulis UTBK Atau Tes GPT Yang diadakan Oleh UNY Infonya Nanti Bisa klik Di Apa itu Tautan Ini Di sini Di kupas Habis Lengkap Perseratan Kemudian Tanggal Tes Bagaimana Cara Daftarnya Berapa Biah Formulernya Kapan Pengumumannya Dan Sebagainya UNY Berikutnya Adalah Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya Tahun Ini ITS 2021 Membuka Jalan Mandiri Persentasenya 50% Sebesar 3145 Mahasiswa Ini Nomor Peser sekali Penaftarannya 8 Mei Sampai 17 Juni Masih ada Waktu Sekitar Dua Mingguan Kemudian Seleksinya Bisa Pilih Salah Satu Atau Salah Dua Bisa Tes Online Atau Kemitraan Nanti Tes Online Ini Bisa Paket Nilai UTBK Nanti Akan Dipilih Mana Nilai Yang Paling Yang Paling Baik Yang Terbaik Atau Jalur Kemitraan Ini Teman-teman Yang Orang tuanya Berada Di Lembaga Perusahaan Yang Bermitra Dengan ITS Bisa Ikut Jalur Kemitraan Info Lengkapnya Nanti Bisa Klik Di Naman Ini Di Sini Dikupas Habis Tentang Jalur Mandiri ITS Tahun 2021 Next Berikutnya Ada Universitas Air Langga Surabaya Jumlah Kota Tahun ini Yang Dibuka Dari Jalur Mandiri 3.110 Penaftarannya 10 Mei Sampai 20 Juni Masih ada Waktu Sekitar 10 Harian Lebih 10 sampai 12 hari Seleksinya Bisa Pilih Antara Ujian Tulis Atau Kemitraan Nah Nanti Untuk info Lengkapnya Bisa Klik Di Tautan Ini Ujian Tulis Undar Ini Mirip UTBK Cari TPS Kemudian TKA Tes Komunik Akademik Sesuai Dengan Peminatan Sosum Atau Saintec Kupas Tuntas Tentang Mandiri Undar Bisa Klik Di Tautan Ini Nanti Di Itu Ada Sekali Informasi Yang Bisa Didapatkan Mengenai Kapan Tes Tulisnya Materinya Apa Saja Biaya Penaftaran Dan Lain Sebagainya Berikutnya Ada UI Universitas Indonesia Dengan Jumlah Kuota Jalur Mandiri Tahun Ini Adalah 2675 Masih Cukup Banyak Sekali Penaftarannya 3 Mei Sampai 9 Juni Kurang Satu Hari Kemudian Seleksinya Pakai Ujian Tulis Sima UI Sima Mandiri Tulis UI Kemudian Infonya Nanti Bisa Klik Di Tautan Ini Sudah Kita Siapkan Info Lengkapnya Terkait Dengan Sepertar Sima UI Kapan Tes Pendaftaran Dan Kapan Pengumumannya Materinya Apa Saja Dan Sepertinya Ada Semua Next Adalah Institut Teknologi Bandung Atau ITB ITB Tahun Ini Membuka Jalan Mandiri Dengan Kuota 1176 Pendaftarannya 3 Mei Sampai 20 Juni Masih Ada Waktu Sekitar Dua Mingguan Seleksinya Pakai Rapot Dan Nilai UTBK Jadi Nanti Kombinasi Nilai Rapot Dengan Nilai UTBK Dari ATMPT Nanti Akan Direngking Berbasis Skor Yang Tertinggi Info Lebih Lengkap Nanti Bisa Cek Atau Bisa Klik Di Tautan Ini Bagaimana Jatuh-jatuh Raging Yang Terkait Dengan Pengumuman Dan Juga Terkait Dengan Biaya Formulirnya Institut Teknologi Bandung Next Ada IPB Ini terakhir Yang nomor 10 Institut Pertanian Bogor Ini Jumlah Kuota Yang Dibuka Dari Adalah 1059 Pendaftarannya 13 April Sampai 16 Juni Masih Ada Waktu Sekitar Satu Minggu Lebih Seleksinya Bisa Pilih Apakah Pakai Nilo JPK Atau Ikut Test Online Mandirinya IPB Info Lebih Lanjut Nanti Bisa Klik Di Tautan Ini Untuk Informasi Yang Lebih Detail Terkait Dengan Jalur Mandiri IPB Baik Teman-teman Itu Tadi 10 PTN Dengan Jumlah Kuota Mandiri Terbanyak Nomor Satu UGM Terakhir Kira-kira Supaya Peluangan Olasnya Tinggi Saya Harus Milih Kampus Mana Kemudian Bagaimana Dengan Strategi Pilihan Jalur Mandiri Kalau Sudah Menetapkan Pilihan Di Kampus Tentu Tentunya Harus Ada Strategi Misalnya Kalau Pakai Nila Rapet Strategi Bagaimana Kalau Ikut Test Tulis Bagaimana Untuk Itu Ikut Video Berikutnya Klik Subscribe Dan Nyalakan Tana Lompok Sampai Untuk Strategi Sukses Di Jalur Mandiri PTN 2021 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh